hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat malam kepada teman-teman apa kabar semoga teman-teman semuanya kebiasaan dan juga semoga teman-teman yang lagi sakit semoga penyakit yang sangat lagi kurang sehat dan semoga kesehatannya ditambahkan dan juga teman-teman yang lagi praktifitas semoga dilancarkan dan dimudahkan amin oke jadi kali ini ya gua itu mau sharing-sharing mau saya mengulas tentang menjadi YouTube di teman-teman itu menjadi itu kadang Hai kadang turun kayak air lu kadang-kadang surut gitu man jadi youtuber itu kita melatih ataupun kita itu dilatih untuk yang namanya sabar gitu guys di kita itu harus benar-benar sabar dan untuk menjadi youtuber itu juga kita harus punya kreatif kita harus punya kesabaran kenapa karena menjadi youtuber itu kalau juga melihat di YouTube-youtube yang sudah besar ya itu tentunya banyak banget perantan-perantan yang yang sudah apa yang ke channel beliau beliau dan terangkin sampai yuk 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 sampai satu juta view dan juga pengikutnya juga ataupun followernya ataupun apa ya eh subscribernya juga itu lebih dari jutaan yaitu dalam geser dan itu kita harus benar-benar sabar dan bagi teman-teman yang yang masih berjuang menjadi youtuber pemula tentunya teman-teman ya benar-benar sabar kenapa harus sabar ya karena bentuk kesabaran itu nanti akan membantu perkembangan dan apa ya mental mental spiritual kita ataupun mental diri kita itu bisa lebih berlatih lagi dalam menghadapi masalah seperti itu antaranya mungkin teman-teman yang lagi pemula yang baru pemula ya teman-teman untuk mikir gini ini jadi youtuber saya buat itu juga bisa buat tuh dibuat gitu eh sampai satu bulan kok penonton enggak ada misalnya enggak ada ini gimana ini wah disitulah letak kerenggangan berpikir berpikir bagusnya itu akan turunnya ini enggak bagus ini gini-gini itu akan membantu dan merusak cara pola berpikir kita yang awalnya bagus dan akhirnya menjadi tidak tapi kalau kita terisi lebih jalan lagi kita menjadi youtuber itu kita harus tahu kamu menjadi youtuber tentu apa itu teman-teman mau menjadi youtuber seperti apa memang uang kalau kita berpikir untuk uang-uang-uang itu mungkin lama dan Tuhan akan apa yang lambat kita mendapatkan apa yang kita ingin capai tapi kalau kita itu tujuannya mengimplementasikan nah apa yang merasakan nah skill kita dan diperkontonkan di dunia YouTube seperti itu kan bermanfaat untuk orang lain dia menghibur orang lain juga ya tentunya kita juga merasa senang karena mengamalkan apa yang kita ketemu gitu dan caranya misalnya kita itu seperti gua nih berpumula tapi gua itu terus berusaha dan terus membuat konten dan kreatif kreatifitas dalam membuat konten untuk teman-teman juga meskipun konten-konten gua itu tidak begitu manfaat tidak begitu maeda tidak begitu menarik juga tapi sangat membantu gua juga untuk melatih bicara bahasa Indonesia berlatih eh menuntun kata-kata yang bagus juga berlatih belajar lagi itu lebih dalam dan kali ini gua itu mau memberikan informasi kalau gua juga akan memulai tonton ataupun gua pakai minta bantu sama keluarga gua gitu ada yang nonton lagi gua juga mikirnya misal tapi gimana lagi dah hajar aja ya gini siapkan pun basah kadung basah udah kalian kita masahnya nanggung jadi kita itu mandi sekalian biar dapat ilmunya dan hasilnya bener-bener dapat gitu ya setelah hasil seperti ini gua dapat banget cara berpikir wajar al-cara-cara yang gua alami ini sangat apa ya bahwa gua kuasai gitu guys meskipun gua juga baru tentunya banyak salah dan mengharap ada teguran juga ada apa komentar dari teman-teman mungkin saya saranksi di kolom komentar dan gua juga enggak pernah pamer atau enggak pernah sungguh bagaimana enggak pernah gua juga mau tentunya menonton gua masih dibawa banget masih dibawa banget antaranya terkes-terkes dulu di gua itu berpikir juga ini kalau gua harus menonton gimana apakah ke depan nanti channel gocokan berkembang atau gimana kalau enggak gua usahain dari sekarang tentunya channel gua agak bakal berkembang tapi karena gua punya niat aku mengimplementasikan karena gua ya di samping gua menggunakan cara ini siapa tahu channel gua lebih berkembang dengan sebuah itu mencari ide-ide tersebut dengan cara mencari kreatifitas kreatifitas yang dikembang channel gua gitu ya gua itu mencari ide-ide tersebut dengan cara versi 2 dengan dan berdasarkan panduan-panduan itu mungkin dari Bang Isan Tutor dan sebagainya Bang Simon Adioso juga itu juga bagus banget dan itu apa ya yang beliau-beliau semua berikan itu baru dasar-dasar kayak bahasa itu itu mengantar kod dimana saja yang diberikan kepada kita jadi bagaimana cara kita itu bisa mengimplementasikan dari hal-hal tersebut dan terkait pekerjaan tentunya tidak bakal dikasih rasanya cuman berikan dasar-dasar aja misalnya seperti ini seperti itu sebagainya nah ini contoh channel gua hanya 5 orang guys ya ini baru kemarin nggak 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 ada sampai yang seratus mungkin hanya 123 yang sampai 100 juta kan adanya supaya 100 enggak bakal banyak main juga gitu guys Oh apanya channel-channel gua itu dengan orang lain tidak terlalu banyak juga nah gua juga bahwa itu saja juga baru tentu banyak kurangan orang di channel gua dan dan besar tidak menarik banget ke orang lain dan siapa tahu kurangan dan orang lain tidak begitu lainnya jangan enggak jelasin ini begitu ini agak error ya guys ya kalau teman-teman mengalami seperti ini jangan jangan takut ini kita represent jadi tugasnya kita sebagai youtuber berkomodasi agak bingung apakah ini akan kita lanjutkan atau kita mundur karena gua juga bingung ini menjadi youtuber ini ternyata tidak semudah membutuhkan telapak hidung dan kita membalikkan telapak tangan itu kan lebih mudah kalau kita mau memainkan dunia YouTube seperti ini butuh perjuangan keras yang memang kuat pemikiran yang sangat matang keterampilan sabar yang penuh untuk kebaikan di channel kita kalau kita itu buat channel atau membuat konten membuat YouTube ya turun itu jadi uang itu mungkin agak sulit juga tapi kalau kita itu uang itu pakai koin paling utama tapi kita simpangkan di bagian akhir itu bisa mendapatkan yang lebih yang lebih bagus dan kita cara memberikan apa ya pengetahuan-pengetahuan edukasi dengan teman-teman jadi seperti itu ya semoga aja sih bisa manfaat teman-teman semua serta teman-teman juga bisa menerima apa yang luasakan pokoknya kita menjadi YouTube itu poinnya sebenarnya cuma satu bar sahabat terus kita harus kompon konsisten dan itu ya kita harus ngobrol video setiap hari jangan mikir penontonnya ada berapa adalah kita harus membuat sebagainya dengan sampai seperti biaya udah kita buat konten upload kita buat konten upload kalau teman-teman punya satu media ya udah tonton sendiri dengan cara aman bisa pakai video dan sebagainya ada apa agar channel kita juga lebih aman lebih 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 tidak terdetekt sopam yes jadi itu aja mungkin semoga aja teman-teman bisa memahami dan memaklumi apa yang gua rasakan dan semoga teman-teman juga bisa termotivasi untuk selalu membuat konten jangan tersisa dengan sebelah penonton tapi membuatkan konsisten teman-teman kuat kesabaran itu aja mungkin dari gua dan mohon maaf pokoknya semuanya teman-teman semuanya jangan pernah lelahnya menonton channel gua jangan pernah lelahnya apa ya menelah ah channel gua dan jangan pernah disitu-situ badar kita itu sama-sama membantu terus juga teman-teman jangan lupa di komen share dan subscribe-nya dan diberikan loncengnya selalu mendapatkan notif dari gua gitu oke itu aja mungkin dari gua dan cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati